selamat datang di channel youtube sahabat kesehatan kali ini sahabat kesehatan akan memberikan informasi tentang 3 obat tradisional untuk menyembuhkan luka bakar sahabat semua pasti pernah mengalami luka bakar ringan kan seperti terkena cipratan minyak ketika memasak, tersulut rokok, terkena setrika, tersenggol kenal pot motor, atau terlalu lama terpapar sinar matahari jika mengalaminya jangan panik dulu ya guys daripada harus membeli obat-obatan di apotek kenapa tidak mencoba obat tradisional atau alami untuk menyembuhkan luka bakar tersebut pasti penasaran kan dengan kelanjutan video ini tonton video ini sampai habis ya sebelum dilanjut jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video terbaru dari kami kembali di channel youtube sahabat kesehatan yuk kita bahas bersama tentang 3 obat tradisional untuk menyembuhkan luka bakar obat tradisional yang pertama adalah lidah buaya lidah buaya adalah tanaman yang memiliki banyak manfaat manfaat lidah buaya ternyata sudah dikenal sejak zaman dahulu loh guys baik untuk kecantikan hingga kesehatan salah satu manfaat lidah buaya adalah dapat mempercepat proses penyembuhan luka termasuk luka bakar karena sifatnya yang anti bakteri, anti virus, anti jamur, juga anti inflamasi selain itu lidah buaya juga tinggi akan antioksidan yang disebut dengan polifenol polifenol sendiri berfungsi untuk menghambat pertumbuhan bakteri yang menyebabkan terjadinya infeksi cara pemakaiannya sangat mudah ya guys yaitu tinggal memotong batangnya hingga mengeluarkan getah kemudian oleskan getah tersebut di bagian kulit yang terkena luka bakar gunakan 2 kali sehari ya dan rasakan khasiatnya obat alami yang kedua adalah madu madu sudah digunakan sejak zaman dahulu karena mengandung berbagai macam manfaat salah satu manfaat madu adalah untuk mengobati luka ringan pada kulit seperti luka teriris dan terbakar madu berperan sebagai anti bakteri karena kandungannya yaitu nitrogen monoksida dan hidrogen boroksida yang berfungsi meningkatkan kekebalan tubuh mencegah terjadinya infeksi dan peradangan pada luka serta membunuh bakteri sehingga mempercepat proses penyembuhan luka cara penggunaannya cukup mudah ya cukup oleskan madu pada luka dan gunakan sehari 2-3 kali obat tradisional yang ketiga adalah daun sirih daun sirih merupakan tanaman yang kaya akan khasiat daun sirih memiliki kandungan antioksidan yang tinggi selain itu daun sirih juga bersifat antiseptik dan antibakteri yang ampuh untuk membunuh bakteri dan jamur tak heran daun sirih banyak digunakan untuk mengobati luka terbakar caranya sangat mudah ya cukup bersihkan beberapa lembar daun sirih lalu tumbuk sampai halus kemudian tempelkan beberapa menit pada luka luar di kulit daun sirih bisa mempercepat proses penyembuhan pada luka sehingga luka cepat kering selain itu daun sirih juga ampuh untuk mencegah terjadinya infeksi dan peradangan pada luka demikian informasi dari sahabat kesehatan semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati